Selanjutnya, saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polukal. Saya menyampaikan intinya, saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, yang pada tanggal 23 Oktober 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polukal, dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga, hari ini menyatakan surat untuk menyatakan, minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu substansi, surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati, dan penuh kekeluargaan, dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu, ketika-tika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan, Pak Mahfud ini adalah Menko Polukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto tiga tahun setengah gitu, lewat dua bulan. Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guronya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan sesuai dengan tujuan negara kita. Dan kita tidak mungkin sempurna, tidak bisa mungkin, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya, tidak ada, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Ya itu tadi Pak Jokowi mengatakan, ya itu. Terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu empat tahun dan dengan baik, tidak ada masalah. Ya beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama, menko beliau selama dua periode beliau memimpin, yang paling lama itu Pak Mahfud. Ya tadi itu Pak Mahfud, katanya. Oh enggak, enggak. Itu kan pesannya sudah umum ya, sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang, enggak ada pesan lain. Apa yang menyebut Pak Mahfud, Pak Mahfud, Pak Mahfud, Pak Mahfud, Pak Mahfud, Pak Mahfud? Wah, enggak lah. Itu kan, enggak mungkin. Enggak ada. Enggak, enggak. Saya enggak mengkaitkan. Enggak tahu, biar orang lain aja lah. Kalau saya sendiri, saya, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diarkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu aja. Kalau etika saya, yang lain-lain itu saya enggak ikut urusan menteri lain. Kalau itu terlapkan dari hubungan yang baik, bapak dengan Pak Mahfud, dan tadi obrolannya itu terlapasun dengan duit, kalau itu kan berhasil di tahap pemiru, Pak. Iya. Karena ada pandangan bahwa Bapak cukup jenang dengan ada mungkin negeri, perasaan itu Pak Mahfud itu padahal itu seperti itu? Enggak. Tadi enggak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya enggak dibicara begitu. Kalau saya enggak, enggak dibicara begitu. Tidak, karena tugasnya sudah rutin, cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas resmi dari Presiden. Satu soal BLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun, Sekarang kita sudah berhasil mengkipun, mengkolek 35 triliun koma delapan selama satu setengah tahun kami mengejar itu. Dan sisanya sudah kami petakan, ini harus ditagi lebih lanjut. Lalu, yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya, itu terus berjalan sesuai dengan Inpres dan itu mendapat pujian resmi dari PBB. Pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan, itu masih terus berjalan. Lalu yang ketiga, Undang-Undang MK yang sekarang memang di tangan saya, saya anu dulu, saya tahan dulu pada waktu itu. Dan saya sudah lapor presiden dulu maupun tadi, ini ditahan dulu karena tidak bagus ada aturan peralian yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah. Itu aja tadi. Iya, sampai ada kepres. Enggak, sampai ada kepres dong. Kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan colong pelayu. Iya, saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau-gurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu, enggak ada ketegangan apapun gitu. Tadi enggak bicara soal sidang kabinit, bicara saya dengan Pak Jokowi. Meskipun Bapak pulang, berarti karmu masih solid? Iya tentulah. Itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinit. Cukup ya? Cukup, makasih.